Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Kembali lagi bersama Bu Nurul Kita akan belajar tentang praktek komputer Dengan tema Meng-ex-cross-off powerpoint Yaitu menyisipkan desain pada slide Dan juga kita akan belajar bagaimana cara menambahkan animasi Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Oke yang pertama kalian klik microsoft powerpointnya Lalu akan tampil seperti ini ya Lembar kerja pada microsoft powerpoint Lalu kalian klik di newslet ya Di menu home Terus kalian pilih newslet atau di layoutnya Kalian bebas pilih yang mana saja Tapi Bu Nurul disini menggunakan title slide ya Karena buat judul dan nama Kita pilih title slide Nah biar lebih memudahkan kalian Silahkan kalian membuka di halaman 36 ya 36 buku paketnya Nah ketika sudah memilih title slide ini Lalu kita klik ya untuk membuat judulnya Ya kita membuat di halaman 39 yaitu tentang go green Ya disini kita tulis go green Ya terus juga di bawahnya bisa kalian tulis nama kalian ya Hasil kalian sendiri Ya bisa kalian karya tiara Karya Davin Kelas 5A Misalnya di bawahnya seperti itu Disini Ya setelah itu kita pilih desain Ya setelah judulnya bisa kita lihat Atau kita ketik Lalu kita pilih desain Nah disini kita klik desainnya macam-macam ya Tampilannya atau pilihannya Nah seperti ini Nah yang ini Bu Nuro pilih warna hijau Untuk desainnya Untuk kalian Kalian silahkan pilih bebas desainnya mau seperti apa Nah setelah itu kita akan belajar bagaimana cara menambahkan animasi ya Klik di menu Yang pertama kita klik dulu Ya judulnya Kita klik judulnya Lalu setelah di klik judulnya Kalian pilih menu animation Nah disitu ada beberapa macam-macam efek animasinya Ya disitu ada Ada appear, fade, macam-macam Gila kan kalian bisa bebas memilihnya Nah disini juga ada beberapa pilihan animasi Ya ada Ada entrance Ya empasis dan lain sebagainya Nah ketika itu kalian kalau sudah selesai tinggal kalian Kalian pilih efek yang kalian suka Lalu kalian klik ok Nah teks yang telah diberi animasi biasanya nanti ditandai oleh angka Ya kita lihat itu Nah untuk yang slide kedua dan yang ketiganya sesuai yang dibuku halaman 39 ya Nah Ibu Nurul sudah membuat sebelumnya Tinggal Ibu Nurul buka nih dokumennya ya Nah akan muncul di slide yang kedua dan yang ketiganya Bisa kalian lihat di halaman 39 yang paling atas Disitu ada slide 1, 2, dan 3 Nanti kalian bisa lihat disitu ya Nah pada saat Ibu Nurul mau menampilkan layar penuh Nah tulisan-tulisannya itu ada efeknya Ada animasinya ya bergerak Ya menggunakan slide show semuanya Apabila sudah kita save menggunakan save ya Jangan lupa ditulis namanya Jangan lupa save as tipenya powerpoint presentation pptx ya Atau yang gak pakai pptx juga gak apa-apa Setelah kalian ketik semuanya lalu klik save Nah ini tadi yang sudah kalian kerjakan Jangan lupa nanti kalian bisa ketika selesai di save Nanti kalian silahkan kirim ke WA Bu Nurul hasilnya ya Tidak perlu difoto Tapi hasilnya yang Bu Nurul terima Jadi Bu Nurul nanti akan nilai Kalian menyisipkan slide-nya dan animasinya Oke sampai disini dulu pembelajaran kita Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya Bu Nurul beri waktu 1 minggu Untuk mengerjakan tugas praktek ini di rumah Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh